Antum mungkin sudah baca Al-Quran, tamat dua kali, maka Ya Allah saya telah baca Al-Quran dua kali, maka mungkin ingin supaya anak kita yang sakit segera sembuh, istri kita supaya sehat kembali, saudara kita, ulama kita supaya dibebaskan, silahkan berwasilah dengan amal sore dan itu dalunya kuat. Nah ini pengajaran kepada kita bahwa amal kita itu tidak pernah disiasiakan Allah SWT, sekecil apapun, di dunia akan Allah balas, itu pasti, apalagi di akhirat. Sudah? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT, karena pada hari ini kita masih merasakan indahnya beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan, 1442 Hijriah. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita kerjakan setelah ini semuanya adalah amal soleh yang Allah terima dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di Yaumil Mizan, di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kemudian, wabarakatuhu. Kemudian ucapannya, wabarakatuhu. Ketetapannya menjadi masjidah hukmu syara'i. Menjadi sumber hukum syara'i. Dan kita mempelajari hadis-hadis beliau dalam kitab Riyadhul Salihain Pada bab al-ikhlas wa'adharun niyah fi jamil a'amal wal-aqwal wal-aqwal al-barizah wal-khafiyah Tentang bab niat serta ikhlas semata-matakan Allah dalam perbuatan, ucapan dan segala sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi Kita akan masuk pada hadis yang terakhir dari bab niat ini, yaitu hadis nomor 13 dan cukup panjang disini Terkait dengan amal soleh, lalu berdoa berwasilah dengan amal soleh Ini yang tidak ada khilafiyah, kalau berdoa wasilah dengan yang lain-lain, ada khilafiyah soal boleh tidaknya Tapi berwasilah dengan doa, berwasilah dengan amal soleh, berwasilah minta didoakan orang yang hidup Ini tidak ada khilafiyah diantaranya Yang punya kitab Riyadhul Salihain silahkan buka hadis nomor 13 Dari Abi Abdirrahman, ayahnya Abdirrahman, yaitu Abdillah bin Umar, Abdullah bin Umar, Ibni Al-Khattab Ini ada empat orang yang disebut disini ya, Abdirrahman, anaknya Abdullah, anaknya Umar, adanya Al-Khattab Tapi yang sahabat hanya Abdullah dan Umar Maka disebut Radiyallahu anhumah Abdirrahman, anaknya Abdullah, ini sudah levelnya adalah Tabi'in Tabi'in, ayahnya Abdullah adalah sahabat Ayah dari Abdullah adalah Umar, sahabat Al-Khattab, ayahnya Umar, Ibni Al-Khattab Kala dia berkata, jadi dia berkata siapa? Abdullah, Abi Abdirrahman disebut dengan gelar anaknya Jadi di Arab itu orang dipanggil dengan nama anaknya Abu Abdirrahman Kala dia berkata, sami'atu Rasulullah s.a.w. Ya'qul Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda In tolaka thalathatu nafari mimman kana qablakum Telah keluar Tiga orang Tiga orang di zaman sebelum kalian Sampai mereka semua terpaksa bermalam di sebuah goa yang mereka masukin Jadi mereka di sebuah hutan ada goa Kemalaman, ya untuk berlindung dari hujan atau berlindung dari binatang buas Mereka masuk ke dalam goa Lalu Menggelindinglah batu besar dari sebuah gunung, sebuah bukit Kemudian batu itu Menutupi mulut goa Jadi pas sama pula Besarnya batu yang menggelinding dengan mulut goa itu sama Sehingga pas Hampir-hampir tidak ada celah lagi Nutupin pintu goa dengan batu besar Sebenarnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini Kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara Dengan wasilah amal soleh kalian Berkatalah seorang di antara mereka Minhum di antara mereka Allahumma Ka'anali abawani syekhan Kabiran Ya Allah, saya punya dua orang Orang tua yang sudah sangat renta Dan saya biasa Sehari-hari memberi minum kepada keduanya Maksudnya memberi minum susu Yang dia perah dari kambing yang mereka miliki Saya tidak memberikan minum susu itu Kepada anak-anak Dan kepada malan Malan disini maksudnya Harta Malan harta Tapi maksudnya manusia Karena dulu Budak-budak itu adalah malan harta Jadi tidak memberikan kepada Asisten-asistennya minuman Tidak kepada anak-anaknya Kecuali telah lebih dahulu memberikan kepada Kedua orang tuanya Itu kebiasaan harian Dari seorang ini Kemudian sesaat membuat saya Tersesat jauh Karena mencari kayu Yauman pada satu hari Saya tidak pulang Untuk menemui kedua orang tua saya Sampai mereka tertidur Saya Sampai kepalaman itu Memeras Susu kambing Untuk keduanya Tetapi saya mendapati mereka Sudah tertidur Fakari Tangan kanan saya Di tangan saya Saya menunggu Keduanya bangun Sehingga Terbitlah fajar Sedangkan anak-anak Menangis Di kaki saya Minta Minta minum Tidak diberikan Anak-anaknya Sebelum kedua orang tuanya Lalu kedua orang tua saya Bangun Lalu mereka baru meminum Susu yang diperah itu Allahumma inkuntu Fa'altu Dhalika betidwa'a Wajhik Ya Allah Jikalau saya kerjakan itu Semata-mata Mengharapkan Wajahmu Fafarrija'anna Ma nahlufih Min hadis sahrah Ya Allah Bebaskan kami Dari Batu besar Yang menghimpit Kami ini Fafarajat syai'an Lalu bergeserlah sedikit Batu tersebut La yasati'unan Al-khurujah minhu Tapi mereka Belum bisa Lolos dari Gua tersebut Qalal-akhur Berkata yang kedua Allahumma innahu Kanat li'ibnatun Allahumma innahu Kanat li'ibnatu ammin Ya Allah Saya Mempunyai seorang Saudara Anak perempuan Paman Apa itu Sepubu ya Anak perempuan Paman Perempuan Perempuan ya Dia adalah manusia Yang paling saya cintai Sedunia ini Disebutkan dalam hadis yang lain Aku mencintainya Melebihi Kecintaan Manapun dari seorang laki-laki Terdata perempuan Maksudnya Begitu cintanya dia kepada Seorang perempuan tersebut Melebihi Cinta siapapun laki-laki Terdata perempuan Luar biasa ini ya Bahasanya Saya melamarnya Saya mengajukan Proposal Untuk Melamar dirinya Saya ditolak Mentah-mentah Ditolak Sampai satu hari Menimpa dirinya Dan keluarganya Maksudnya Sanatun minas sini Krisis bertahun-tahun Jadi mengalami Paca klik Sampai kelaparan Sampai keahusan Lalu dia datang Memohon bantuan Kepada saya Saya berikan Itu memberikan Dengan nilai besar Walaupun dalam pandangan Allah Itu masih kecil Tapi dalam pandangan manusia Besar Saya berikan kepada dia Bantuan yang sangat besar Aishrina wamiah Dinarin 120 dinar Uang emas Berapa 120 dinar Satu dinar itu 4,25 gram Kali 120 4,25 Kali 120 510 gram Harga emas sekarang 900 900 ribu Kali 510 Berapa Pak? 459 juta Hampir setengah miliar Dia kasihkan Setengah miliar Kepada perempuan tersebut Karena sekarang Harga emas 900 itu masih ada komanya 900 koma berapa ya? Coba yang punya emas Tahu harganya ya Jadi setengah miliar Dia kasih begitu saja Tapi ada syarat ya Dengan syarat Dia mau Menyerahkan dirinya Terhadap Kepada saya Maka dia setuju Oke kalau begitu Karena dia butuh Kelabaran Keluarganya paca klik Akhirnya dia terima Hatta Iza Kadartu Aleyha Sampai saya Menguasai dirinya Sepenuhnya Wafiri Wayatin Dalam hadis yang lain Falamma Ka'atu Baina Ridlayha Ini bahasa Sampai saya Berada diantara Kedua kakinya Hantum Sudah paham Maksudnya ya Gak perlu saya Terjemahkan detail Sampai posisi saya Ya Berada diantara Dua kakinya Kalat Si wanita itu Berkata Takutlah Engkau Kepada Allah Kata si Perempuan Jangan Kamu Merobek Cincin Kecuali Sesuai Dengan Haknya Ini bahasa Luar biasa Ini gak ada Dalam Islam Bahasa Pornografi Bahasanya Luar biasa Kinayah Bahasa Kiasnya Luar biasa Kalau Bapak sekalian Istri Dianggap Sawah Ladang Bukan Seperti yang lain Disebut Fulgar Ini gak Fulgar Gak boleh Merobek Cincin Kecuali Dengan Alasan Yang sudah Benar Yaitu Lewat Ijab Dan Kabul Fansaraftu Anha Lalu Saya Berlari Insarafah Ala Wazi Infa Ala Itu Menunjukkan Apa Reflek Langsung Reflek Saya Berlari Menjauhi Dia Padahal Dia Perempuan Yang Paling Aku Cintai Sedunia Saya Tinggalkan Setengah Miliar Di Tangannya Dia Gak Ambil Lagi Ya Kalau Saya Kerjakan Ini Semata Mata Mengharap Ridomu Maka Bebaskan Kami Dari Batu Besar Yang Menutup Pintu Gowa Ini Lalu Bergeser Batu Besar Itu Akan Tapi Mereka Belum Bisa Keluar Dari Gowa Tersebut Ini Amal Yang Kedua Amal Yang Pertama Berbakti Amal Kedua Menghindari Maksiat Sekarang Berkata Yang Ketiga Allahumma Inni Stak Jartu Allahumma Inni Stak Jartu Ujara Wa Antaituhum Ajrohum Ghaira Rajulin Wahidin Ya Allah Saya Memberi Gaji Kepada Seluruh Karyawan Karyawan Saya Saya Berikan Ha'am Mereka Gaira Rajulin Wahidin Kecuari Seorang Laki Laki Seorang Karyawan Tarukan Ladi Lahu Wadahaba Dia Meninggalkan Aku Dan Dia Pergi Entah Kemana Belum Ngambil Gaji Pergi Lalu Kata Si Juragan Ini Fasam Martu Ujrohu Ajrohu Lalu Saya Bisniskan Gajinya Itu Saya Putar Jadi Modal Sehingga Berkembang Menjadi Harta Yang Sangat Banyak Gaji Karyawannya Itu Jadi Harta Yang Sangat Banyak Satu Saat Dia Datang Kepada Saya Dia Berkata Ya Abadallah Addi Ilayya Ajri Wahai Hamba Allah Berikan Kepada Saya Gaji Saya Dulu Waktu Zaman Jadul Dulu Fakul Aku Berkata Kepada Dia Semua Yang Kau Lihat Di Padang Yang Luas Ini Ya Di Dataran Yang Sangat Luas Ini Semuanya Itu Adalah Upah Minal Ibili Dari Semua Ontah Ontah Yang Ada Ibil Ontah Yang Ada Punuk Itu Ontah Yang The Best Semua Ini Wal Bakari Semua Sapi 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 Ontah Bakari Itu Jama Dari Bakarah Bakarah Satu Sapi Bakari Jama Semuanya Ini Wal Ghanami Kambing Domba Domba Ini Dan Semua Karyawan Karyawan Semua Pekerja Pekerja Ini Adalah Upah Fakala Dia Berkata Ya Abdu Allah La Tastah Zib Wahai Hamba Allah Jangan Bercanda Fakult Aku Berkata La Astah Zib Saya Tidak Bercanda Serius Serius Ini Banyak Kamu Semua Fakadahu Kullahu Lalu Si Mantan Karyawan Mengambil Semuanya Dia Giring Semuanya Tidak Tinggal Seekor Pun Tidak Tinggal Semuanya Dia Giring Seekor Pun Tidak Tinggal Allah Allah Jikalau Saya Mengerjakan Semua Itu Ibti Gho'a Wajhik Karena Semata Mata Ikhlas Karnamu Faf Ruja'anna Manah Nufih Bebaskan Kami Dari Batu Yang Besar Ini Untuk Keluar Dari Goa Kemudian Bergeserlah Batu Tersebut Lalu Mereka Keluar Jalan Santai Jadi Mereka Keluar Dengan Luasa Dari Goa Tersebut Ini Adis Sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari Sahabat Abdullah bin Umar Hari Adis ini Mengajarkan Berat Kita Bahwa Kita Bisa Berdoa Kepada Allah Bisa Saja Tanpa Amal Kita Berdoa Ya Allah Saya Butuh Saya Perlu Tolong Saya Sembuhkan Penyakit Saya Bisa 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 Kita Minta Dulu Supaya Dikabulkan Nanti Baru Beramal Bisa Itu Namanya Nazar Ya Allah Tolong Penuhi Kebutuhan Saya Ini Ini Kalau Engkau Penuhi Maka Saya Akan Puasa Sepuluh Hari Maka Saya Akan Memberi Minum Kepada Seluruh Masyarakat Yang Lewat Saat Buka Puasa Misalnya Di depan Si air Minum Ya Pas azan Ya Para Karyawan Yang pulang Kesorean Untuk Buka Susah Nah Itu Nazar Boleh Tapi Ini Bukan Yang Terbaik Nazar Itu Bukan Yang Terbaik Pak Jadi Dia Baru Beramal Kalau Keinginan Terwujud Nah Yang Terbaik Apa Kita Beramal Lebih Dahulu Bahkan Di Ahsanil Amal Dengan Amal Yang Terbaik Di sini Berbakti Berarung Tua Terbaik Kemudian Yang Terbaik Lagi Menjauhi Menjauhi Masyiat Yang Tidak Ada Lagi Penghalang Apapun Baginya Tidak Ada Lagi Tidak Ada Manusia Tidak Ada Melihat Semua Sudah Dia Kuasai Si Wanita Sudah Pasrah Tapi Dia Tinggalkan Begitu Saja Masyiat Ketika Diingatkan Takutlah Maka Meninggalkan Masyiat Ini Berupa Amal Besar Juga Yang Ketiga Amal Besarnya Apa Modal Ini Besar Bangkirkan Ekonomi Bantu Ekonomi Umat Nanti Dengan Amal Amal Itu Kita Berwasilah Memohon Allah Apa Yang Kita Inginkan Terwujud Nah Di Bulan Ramadan Seluruh Amal Itu Ini Bukan Bulan Ramadan Seluruh Amal Di Bulan Ramadan Sangat Berharga Dan Berarti Semua Amal Semuanya Utama Semuanya Hebat Nah Karena Itu Ketika Antum Beramal Maka Silahkan Berdoa Buda Allah Sebutkan Amal Itu Tapi Jangan Karena Ria Semata Mata Ibti Wajhi Rabbik Ikhlas Karena Allah Semata Antum Mungkin Sudah Baca Al-Quran Tamat Dua Kali Maka Ya Allah Saya Telah Baca Al-Quran Dua Kali Maka Mungkin Ingin Supaya Anak Kita Yang Sakit Segera Sembuh Istri Kita Saudara Kita Ulama Kita Supaya Dibebaskan Silahkan Berwasilah Dengan Amal Soleh Dan Itu Dalinya Kuat Nah Ini Pengajaran Kepada Kita Bahwa Amal Kita Itu Tidak Pernah Disiasiakan Allah Sekecil Apapun Di Dunia Akan Allah Balas Itu Pasti Apalagi Di Akherat Barang Siapa Yang Beramal Kebaikan Ataupun Sebaliknya Keburukan Sekecil Apapun Virus Sekecil Virus Atau Lebih Kecil Dari Virus Maka Pasti Akan Diperlihatkan Balasannya Itu Maksud Di Akherat Tapi Belum Di Akherat Di Dunia Saja Sudah Allah Balas Nah Sekarang Di Bulan Ramadhan Mari Kita Berlomba Lomba Beramal Soleh Kemudian Jangan Lupa Banyak Zikir Dan Doa Karena Syahrul Ramadhan Adalah Syahrul Tawbah Was Syahrul Istighfar Was Syahrul Zikri Was Syahrul Doa Bulan Tawbah Bulan Istighfar Bulan Zikir Bulan Doa Tapi Ingat Itu Amalia Terkait Kesolehan Individu Sedangkan Wasilah Tadi Terkait Kesolehan Sosial Nah Karena Itulah Ketika Kita Bulan Ramadhan Kita Lapar Kita Tidak Minum Kita Tidak Makan Ini Sebuah Terbiah Bahwa Tidak Makan Atau Lapar Itu Pedih Kehausan Itu Menderita Pelajarannya Apa Banyak Saudara kita Yang mereka Kehausan Kelaparan Seperti Kita Hari ini Tapi Bedanya Apa Lapar Kita Cuman Sebulan Saja Mereka Lapar Sepanjang Bulan Sepanjang Tahun Lapar Kita Siang Doang Mereka Lapar Siang Malam Lapar Kita Diawali Kenyang Makan Sahur Diakhiri Kenyang Berbuka Mereka Telah Lapar Sejak Sahur Dan Tidak Tau Makan Apa Saat Berbuka Nah Dengan Pengajaran Lapar Ini Maka Membangkitkan Kepedulian Sosial Di Tengah Masyarakat Apalagi Kondisi Semakin Sulit Sudahlah Pandemi Banyak Yang di PHK Yang dirumahkan Yang sudah Miskin Bertambah Menderita Maka Bantulah Eksen Karena Ini kebaikan Yang luar Biasa Aku Sebutkan Kebaikan Luar Biasa Taukah Anda Apa Itu Kebaikan Luar Biasa Jalan Yang terjal Mendaki Berliku Berduri Fak Kurokobah Itu yang pertama Membebaskan Perbudakan Hilangkan Sistem Perbudakan Yang kedua Tetap Istiqomah Menyiapkan Ketersediaan Pangan Di saat Pacekling Jadi Dia Pacek Klik Tapi Dia Bantu Orang Ini Yang Takwa Itu Al-Quran Katakan Orang Yang bertakwa Orang Yang bertakwa Orang Yang tetap Infak Konsisten Baik Dia lapang Maupun Dia Bangkrut Sekalipun Dia tetap Berinfak Ini yang Luar biasa Jadi Kejarlah Amal Luar biasa Di bulan Ramadan Ini Dengan Segala Yang kita Sanggup Jadi Beramal Dengan Jiwa Beramal Dengan Raga Beramal Dengan Harta Makanya Di akhir Ramadan Dianjurkan Diwajibkan Zakat Fitrah Ini sebuah Pengajaran Kita harus Berdiri dengan Tapi Zakat Zakat Fitrah Ini adalah Amal Terkecil Sebenarnya Orang Salah Duga Dia kira Sudah Zakat Sudah Zakat Belum Zakat Fitrah Itu hanya Terkecil Masih ada Zakat yang Zakat Emang Zakat Fitrah Itu Hanya Nisabnya Siapa Yang punya Kelebihan Makanan Menjelang Idil Fitri Baru Dia Wajib Zakat Jadi Jangan Beranggapan Antum Sudah Beramal Bahkan Kalau Sudah Bersakat Jangan Beramal Jangan Dianggap Sudah Beramal Itu Karena Konsep Zakat Itu Bukan Ngasih Harta Kita Zakat Itu Ketetapan Allah Bahwa Ada Hak Orang Lain Di Dalam Harta Kita Bukan Hak Kita Itu Delapan Pemiliknya Dalam Surah Tawbah 60 Pemiliknya Apa Faqir Orang Yang Untuk Keputuan Pokoknya Terpaksa Berhutang Kemudian Untuk Pemerdekaan Budak Untuk Muallaf Untuk Ibn Sabil Untuk Sabilillah Ibn Sabil Jadi Itu Hak Mereka 2,5% Kalau Anda Sudah Keluarkan Anda Belum Memberi Apa-apa Karena Itu Hak Mereka Anda Baru Mengeluarkan Harta Anda Kalau Anda Keluarkan Di Luar Zakat Zakat Itu Jangan Menganggap Kita Telah Memberi Kita Hanya Melepaskan Milik Orang Lain Yang Nempel Pada Harta Kita Yang Sifatnya Parasit Kalau Dia Tidak Dikeluarkan 2,5% Itu Menyebabkan 100% Harta Kita Kotor Maka Ketika Dipakai Seperti Barang Najis Dia Kalau Belum Dikeluarkan 2,5% Kalau Sudah Dikeluarkan Maka Bersih Makanya Zakat Maknanya Adalah At-Tohar Suci Bersih Siapa 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 Keluarkan Maka Hartanya Suci Tidak Keluarkan Hartanya Kotor Dibeliin Jadi Baju Baju Kotor Dibeliin Mobil Mobil Najis Makanan Makanan Najis Siapa Yang Mau Makan Ini Luar Biasa Islam Mengajarkan Bahkan Berita Zakat Diiringi Dengan Sholat Tunaikan Sholat Ya Didikan Sholat Tunaikan Zakat 82 Kali Bahkan Lebih Diulang Bahwa Orang Yang Beriman Tidak Boleh Mengutamakan Sholat Saja Lalu Dia Melupakan Zakat Sebaliknya Dia Berzakat Tidak Sholat Kedua-duanya Hal Yang Sangat Penting Dan Tidak Bisa Dipilih Kedua-duanya Harus Dikerjakan Harus Jaga Bahkan Said Abu Bakar As-Siddiq Memerangi Dan Memenggal Kepala Orang Yang Tidak Berzakat Begitu Tegasnya Ya Khalifah Makanya Kalau Khalifah Abu Bakar Hidup Saat ini Barangkali Banyaknya Penggal Ini Walaupun Kebijakan Abu Bakar Itu Diprotes Oleh Sayyidina Umar Waktu itu Protes Dia Ya Khalifah Kenapa Anda akan Penggal Itu Orang Yang Tidak Berzakat Padahal Mereka Masih Khusyuk Masih Sholat Apa Kata Abu Bakar Ya Umar Engkau Yang Bertanya Jadi Heran Itu Abu Bakar Kok Umar Yang Biasanya Tegas Kok Nanya Seperti Itu Yang Kata Nabi Umar Ini Ditakuti Syaitan Kalau Dia Lewat Ada Syaitan Lewat Di Arah Berlawanan Lari Terbirit Birit Syaitan Lari Terbirit Kalau Melihat Umar Ya Umar Bin Khattab Kalau Umar Disini Tidak Tau Saya Ya Engkau Yang Tanya Seperti Ini Wallahi Demi Allah Ya Umar Khalifah Komuslimin Tidak Akan Ridho Melihat Ada Seorang Pun Seorang Muslim Yang Memisahkan Antara Sholat Dan Zakat Wallahi Demi Allah Abu Bakar As-Siddiq Akan Memerangi Semuanya Walaupun Berangkat Sendirian Umar Pun Terdiam Dan Memimpin Pasukan Memenggal Kepala Orang Yang Tidak Berzakat Luar Biasa Ya Ini Bukan Asal Ijtiyat Ini Sudah Ijma' Ushah Bahwa Yang Tidak Berzakat Itu Dipenggal Kenapa Karena Konsekusinya Berat Kalau Orang Tidak Sholat Disebut Nabi Kafir Sengaja Tidak Sholat Mengingkari Hukumnya Siapa Yang Tinggalkan Sholat Maka Semudia Telah Kafir Apa Yang Memisahkan Kita Dengan Orang Kafir Al-Solat Membeda Antara Mumin Kafir Al-Solat Banyak Hadisnya Kalau Tidak Sholat Sengaja Kafir Kata Nabi Lalu Apa Jawabannya Untuk Yang Tidak Berzakat Bukan Nabi Al-Quran Yang Sebutkan Dalam Surah Fusirat Surah 41 Ayat 6 Ayat 7 Allah Sebutkan Wa Wail Bagi Orang Orang Mushrik Yaitu Orang Orang Yang Tidak Menunikan Zakat Dan Mereka Ingkar Berhari Akhir Jadi Kalau Orang Tidak Sholat Disebut Kafir Orang Yang Tidak Zakat Disebut Mushrik Lalu Apa Dosa Yang Lebih Besar Pada Shrik Hati Jum'ah Rahim Makanya Kalau Orang Yang Tidak Berzakat Itu Lebih Parah Daripada Maling Kalau Orang Maling Biasanya Orang Miskin Mencuri Harta Orang Kaya Konsekuensinya Potong Tangan Maka Sebaliknya Orang Yang Tidak Berzakat Orang Kaya Yang Mencuri Hak Orang Miskin Sudahlah Miskin Dicuri Haknya Maka Konsekuensinya Dipenggal Oleh Khalifah Nah Mesti kita tunaikan Di saat Sudah sampai Haul Setahun Diminiki Dengan Nisab Pada Umumnya Kalau Berupa Harta Bukan Pertanian Bukan Peternakan Yaitu Sebesar 85 Gram Dipotong 2,5% Antum Punya Tabungan Keluarkan 2,5% Emas 85 Gram Kalau Di bawah Itu Tidak Ada Zakat Tabungan Kalikan Berapa Sekarang Segram 900 Kali 85 Berapa 90 Juta Atau Berapa Siapa Yang punya Tabungan 90 Juta Atau Ke atas Nanti Dihitung Sendiri Saya hanya Sebut Saja 90 900 Rp Kali 85 Berapa 9 Kali 981 Tapi Bukan 81 9 8 72 Ya Antara Itulah Katakanlah 80 Jadi Antum Kalau punya Tabungan 80 Ke atas Wajib Zakat 2,5% Kalau Enggak Jadi Haram Suma Itu Hartanya Saya Kasih Solusi Supaya Antum Bisa Mengemplak Zakat Kalau Antum Punya Tabungan Di atas 100 Juta Sudah Disimpan Hampir Setahun Supaya Tidak Kena Zakat Misalnya Tabungannya 200 Juta Sedangkan Nisab 85 Gram Katakanlah 80 Juta Atau 70 Katakanlah 70 Juta Nah Supaya Antum Tidak Kena Zakat Sebelum Setahun Sedekahkan 140 Juta Pasti Antum Tidak Kena Zakat Itu Solusi Terbaik Cara Efektif Mengemplak Zakat Antum Menyetabungan 200 Juta Sebelum Setahun Misalnya Baru 11 Bulan Sedekahkan 130 Juta Pasti Antum Tidak Kena Zakat Itu Yang Terbaik Silahkan Laksanakan Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barangkali Ada Pertanyaan Dari Para Jemaah Sekalian Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Saya ingin bertanya Itu Apa sih Perbedaan Antara Tawasul Dengan Wasilah Lalu yang kedua Kalau kita Bertawasul Gitu Atau Misalkan Berwasilah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Hajat Kita Dikobul Apakah Amal Kita Ini Berkurang Atau Tidak Lalu Yang ketiga Kalau kita Misalkan Bertawasul Dengan Orang-orang Soleh Yang sudah Meninggal Orang tua Kita Misalkan Apakah Itu Ada Enggak Unsur Bidahnya Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung Ya Ustaz Langsung Tawasul Wasilah Itu Sama Asal Katanya Tawas 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 Artinya Menjadikan Perantara Nah Wasilah Itu Isi Masdar Wasilah Perantara Tawasul 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 Tawasala Perbuatannya Tawasul Nama Perbuatannya Tawasul Tawasul Sama-sama Masdar Bahkan Wasilah Isi Fa'il Jadi Antara Tawasul Dan Tawasul Itu Istilah Yang Sama Sinonim Dalam Pengertian Menjadikan Perantara Dalam Doa Kemudian Yang Kedua Berkurang Tidaknya Berkurang Amal Kalau Kita Bertawasul Tidak Kalau Semata-mata Ikhlas Karena Allah Mintanya Itu Hanya Kepada Allah Lewat Perantara Amal Soleh Bukan Dukun Dan Bukan Barang-barang Syirik Lewat Keramat Lewat Jimat Lewat Apa Itu Tidak akan Mengurangi Amal Bahkan Itu Menambah Amal Karena Menunjukkan Kebutuhan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Asal Semata-mata Karena Allah Menyebutnya Di hadapan Allah Bukan di hadapan Manusia Ya Allah Saya telah Beramal Soleh ini Ya Allah Tentu saja Tidak Didengar Oleh orang Banyak Ya Nah Itu Tidak akan Mengurangi Amal Nah Kemudian Yang ketiga Bagaimana Tawasul Perantara Orang Yang sudah Meninggal Dunia Maka Disini Terjadi Khilafiyah Ya Bahkan Khilafiyah Ini Ada yang Membawanya Kepada Ranah Akhidah Nah Menurut saya Kalau kita Mau selamat Hindari Perkara Yang khilafiyah Ini Jadi Kalau mau Bertawasul Kepada Yang Tidak Ada Khilafiyah Apa Diantaranya Antum Bertawasul Dengan Bacaan Quran Itu Tidak Ada Khilafiyah Dengan Syarat Keyakinan Bahwa Al-Quran Bukan Makhluk Ya Kenapa Al-Quran Itu Kalamum Wah Karena Orang-orang Mu'tazilah Mengatakan Al-Quran Makhluk Tapi Ahlu Sunnah Meyakini Al-Quran Bukan Makhluk Bukan Cetakan Ini Bukan Cetakan Al-Quran Tapi Al-Quran Yang Dari Jadi Antum Baca Fatihah Berwasilah Berdoa Berdoa Silahkan Bacaan Al-Fatihah Yang kedua Tawasul Yang Tidak Tidak Ada Khilafiyah Itu Adalah Bertawasul Dengan Doa Kita Tawasul Yang ketiga Minta Didoain Orang Hidup Nah Ini Tawasul Minta Wasilah Doa Pak Ustaz Doain Saya Tapi Pak Ustaz Itu nomor sekian Pak Kalau Antum Mau Yang pertama Yang paling keramat Ayah Ibumu Tuh Jadi Sebelum Antum Ziarah Ke makam Makam Para wali Orang tua Dulu Ziarahi Itu Keramat Lebih keramat Daripada Makam Para wali Ya Minta Doa Tapi Sebelum Minta Doa Kepada Orang tua Itu Transfer Dulu Pak Assalamualaikum Abi Umi Saya sudah Transfer Untuk Kuasa Ada 20 juta Silahkan Pak Alhamdulillah Enggak Minta Doa Pun Dia Pasti Doain Enggak Ngirim Pun Didoain Itu Yang Paling Keramat Yang Tidak Akan Ada Hijab Itu Ya Kemudian Tawasul Berwasilah Kepada Anak Yatim Minta Doa Anak Yatim Tapi Sama Jangan Minta Doa Doan Kepalanya Minta Doa Kasih Dulu Pak Mana Untuk Sekolahnya Mana Untuk Bekal Ini Kasih Untuk Lebarannya THR Yatim Yang Ketiga Tawasul Baru Orang Orang Soleh Ulama Orang Soleh Menghapal Quran Imam Imam Kita Habis 30 Jus Para Ulama Mohon Doa Tapi Sama Juga Jangan Minta Doa Kasih THR Buat Imam Imam Ustad Ustad Termasuk Yang Jaga Masjid Kita Bahkan Di hadis Nabi Yang Marbot Itu Ditempatkan Pos yang Mulia Rasul Marah Besar Ketika Ada Marbot Meninggal Dunia Sahabat Sudah Menguburkannya Dan Tidak Memberitahu Nabi Marah Besar Rasul Rasul Sangat Ingin Menjadi Imam Kalau ada Marbot Yang Meninggal Dunia Yang Nyampu Masjid Itu Bertawasullah Minta Doa Kasih Dulu Baru Minta Doa Ini Sahih Termasuk Beramal Dulu Berdoa Itu Boleh Sedangkan Kepada Orang Yang Sudah Meninggal Maka Ini Terjadi Khidafiyah Yang Juga Bisa Membayarkan Akidah Kenapa Karena Orang Yang Sudah Meninggal Itu Dia Sibuk Dengan Urusannya Di Alam Barzakh Justru Sebenarnya Orang Meninggal Itulah Yang Butuh Doa Kita Kalau Doa Allahumma Firlahu Warham Untuk Ayah Kita Itu Bukan Hanya Doa Saat Solat Jenazah Selain Solat Jenazah Itu Rutinkan Baca Baca Doa Rabbil Firli Wadi Walid Warham Huma Kama Rabbayani Sagira Untuk Ayahmu Allahumma Firlahu Untuk Ibumu Allahumma Firlaha Ada Saudara Yang Meninggal Laki-laki Allahumma Firlahu Adik Perempuan Allahumma Firlaha Jama' Semuanya Allahumma Firlahu Warham Mu'afi 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 Seterusnya Allahumma Lata Biasa Dengan Ulama Sama Saja Karena Itu Ulama Meninggal Kita Doakan Beliau Ya Allah Berikanlah Tempat Yang Terbaik Bagi Guru Kami Kami Syekh Kami Itu Terbaik Bukan Kita Minta Doa Kita Doain Mereka Karena Mereka Urusannya Dengan Malaikat Mungkar Nakir Kalau Mendapat Kubur Mereka Sudah Mendapat Niman Mereka Sudah Menikmati Siap Menjelang Hari Akhir Berbangkit Kalau Masalahnya Masalahnya Itu Kalau Bukan Nikmat Kubur Gimana Kita Kita Yang Doain Doa Itu Yang Meneduhkan Mereka Apalagi Anaknya Langsung Anak Soleh Yang Mendoakan Maka Tidak Hijab Ada Garansi Jaminan Rasul Anak Soleh Mendoakan Orang Tua Mengalir Amalnya Mengalir Pahalanya Untuk Menjadi Terang Kuburnya Menjadi Luas Kuburnya Menjadi Nikmat Salah Dari Surga Itu Kuburan Bisa Jadi Jurang Meraka Bisa Taman Surga Tinggal Bagaimana Kita Mempersiapkannya Jelas Pak Mungkin Tadi Yang Kedua Itu Ada Apa Namanya Perluasan Pertanyaan Itu Mungkin Yang Disebut Berkurang Itu Kan Tadi Dari Segi Pahala Sudah Ditunaikan Maksudnya Dari Segi Ijabah Sudah Ditunaikan Dari Amal Baik Apakah Amal Baik Yang Sebelumnya Dilakukan Itu Pahalanya Sudah Hilang Karena Sudah Ditunaikan Mungkin Seperti itu Yang Berkurang Tadi Bagaimana Itu Tidak Jadi Kita Beramal Itu Sudah Amal Lain Lalu Kita Berwasilah Dengan Amal Itu Amal Lain Tidak Saling Mengeliminasi Menambah Amal Kalau Sepenuhnya Kita Rojak Harapan 100% Kepada Allah Malah Itu Menjadi Amal Lain Menambah Amal Jadi Oh Kalau Begitu Dia Tidak Ikhlas Masa Beramal Berharap Ikhlas Itu Bukan Tidak Berharap Tidak Berharap Itu Putus Asa Itu Dilarang Jangan Putus Asa Dari Rahman Allah Tidak Ada Yang Putus Asa Kecuali Orang Kafir Yang Putus Asa Dengan Rahman Allah Jadi Kita Beramal Itu Amal Baru Lalu Amal Itu Menjadi Doa Wasilah Berah Allah Itu Amal Lainnya Tapi Satu Saratnya Semata Mata Karena Allah Dan Harapannya Hanya Karena Allah Allah Sangat Mencintai Hambanya Yang Sangat Berharap Kepada Allah Malah Allah Murka Kalau ada Hamba Yang Merasa Tidak Butuh Kepada Allah Jadi Kalau Kita Berwasilah Dengan Amal Soleh Wasilah Itu Amal Lainnya Amal Yang Kita Kerjakan Amal Lainnya Malah Bertambah Amalnya Dengan Satu Sarat Tadi Bahwa Kita Seratus Persen Berharap Kepada Allah Karena Sudah Seratus Persen Maka Nol Untuk Yang Lainnya Untuk Makhluk Itulah Yang Ikhlas Jadi Ikhlas Itu Bukan Tidak Berharap Ikhlas Itu Sangat Sangat Berharap Kepada Allah Seratus Persen Allah Cinta Kepada Hambanya Yang Sangat Butuh Kepadanya Allah Murka Kepada Hambanya Yang Merasa Tidak Butuh Allah Ini Konsepnya Terima kasih Semoga Kita Semua Diberi Allah Kekuatan Untuk Memaksimalkan Amal Kita Kepada Allah Di Bulan Ramadan Dan Bulan Berikutnya Mohon maaf Yang sebesarnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Perngan